Intro Persoalan data kasus COVID-19 jadi sorotan sejak kasus pertama diumumkan dari persoalan perbedaan data kasus positif antar pusat dan daerah hingga angka kematian padahal ini salah satu indikator penting untuk mendeteksi situasi pandemi di negeri ini sudah tersambung dengan Mata Najwa Elina Ciptadi, co-founder kawal COVID-19 yang secara intens memang memantau data-data kasus COVID-19 di Indonesia Selamat malam Mbak Elina Selamat malam Mbak Nana Mbak Elina yang jelas memang soal data ini sejak awal selalu jadi polemik karena tidak pernah sinkron dan saya tahu Anda dan teman-teman kawal COVID-19 juga selalu kencang soal ini Dari temuan Anda sampai sekarang seberapa valid sesungguhnya data yang kerap diumumkan oleh pemerintah dan dijadikan rujukan berbagai kebijakan ini? Jadi yang kita bisa lihat dari datanya itu adalah berbagai indikasi bahwa wabahnya itu sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang diumumkan setiap hari di situs pemerintah dan sebenarnya data kami itu kan sumbernya dari situs-situs pemerintah juga Jadi baik dari covid19.go.id ini yang kami namakan data pusat karena itu sudah data agregasi dari seluruh Indonesia dan kemudian kami juga melihat data dari web COVID-19 di tiap provinsi atau kabupaten kota kalau misalnya kota atau kabupaten itu juga punya situs sendiri Jadi kami mengkurasi data dari daerah dan data dari pusat dan itu selalu ditemukan data gap gitu baik dari kasus konfirmasinya atau dari jumlah orang yang sudah sembuh dan juga angka yang meninggal ya Sebagai contoh aja data Jawa Barat misalnya Jawa Barat itu angka kematian di pusat itu 55% lebih rendah daripada data kematian yang ada di web Corona Jawa Barat 55% lebih rendah di pusat daripada yang di daerah dan kemudian di Jawa Tengah misalnya angka kematian yang diumumkan oleh pusat itu 47% lebih rendah daripada agregasi data kematian yang diumumkan oleh level kabupaten kota Dan ini baru dua provinsi Baru dua provinsi dan tentunya yang lain juga Anda menemukan ada disparitas data yang sama Pertanyaan saya apakah ini menurut Anda kesengajaan supaya publik tidak menjadi semakin khawatir karenanya angka kematiannya tidak diumumkan sesungguhnya begitu atau masalah miskoordinasi saja ini Nah inilah yang kami tidak bisa disimpulkan kami ini bisa berbagai faktor ya jadi ya mungkin mencegah kepanikan atau bisa jadi ada data delay jadi apa yang dilaporkan hari ini ini sebenarnya data beberapa hari yang lalu itu yang kami tidak bisa disimpulkan hanya dengan melihat datanya Tapi yang jelas konsisten selalu berbeda begitu ya Mbak sejak 10 bulan konsisten itu selalu berbeda itu yang Anda temukan Yes dan semakin kesini gapnya makin jauh Oke semakin kesini gap semakin jauh Pak Menteri bagaimana ini datanya sejak awal sampai sekarang ini problem yang tidak pernah selesai PR baru Anda Pak Menteri Betul memang saya masuk ya saya ngelihat ini supaya ini bisa selesai kan Pak Presiden kasihnya tugas jangka pendek vaksinasi sama mengatasi pandemi jangka menengahnya selesaikan dulu jangka pendek gitu ya jadi saya bilang memang ada masalah yang sifatnya short term dan mepet contohnya itu vaksinasi mesti jalan kemudian yang kedua adalah bahwa ini pasti akan minggu kedua minggu ketiga akan naik tinggi nih jadi kalau kita tidak cepat-cepat beresin itu orang mati orang wafat dan kemudian tenaga kerja kesehatan kita juga bisa meninggal itu yang harus cepat nah ada masalah yang long term dan fundamental yaitu urusan data ini harus diberesin karena ini sangat penting pertama ini menjadi basis strategi kita yang benar seperti apa sih responsnya dan yang kedua seperti yang saya bilang ini menjadi dasar trustnya komunitas ke kita karena saya bilang gak mungkin lah pemerintah lakukan ini sendiri kita harus lakukan memanfaatkan seluruh modal sosial dimiliki oleh rakyat Indonesia tapi kalau kita gak bisa dipercaya gimana mereka mau bantu itu kan jadi saya mengerti sekali bahwa data ini krusel karena dua aspek tadi ini menjadi basis strategi yang ilmiah kita mesti ngapain yang kedua ini menjadi basis rasa percaya masyarakat ke kita sehingga mereka mau bantu nah saya bilang saya baru mendengarkan karena memang baru sempat dua minggu dan banyak yang dipiring saya saya mesti beresin saya bilang begitu urusan rumah sakit yang penuh ini selesai nomor satu yang saya beresin itu data karena data ini sangat dibutuhkan untuk tracking tracing yang benar sehingga gentengnya kita tambah jangan kita sibuk ngepel terus setiap hujan ngepel setiap hujan ngepel makin besar hujannya ngepel terus tapi gentengnya gak pernah bocornya gak pernah ditambah itu trackingnya mesti diberesin tracingnya mesti diberesin dengan data yang benar jadi saya janji teman-teman sekarang belum saya terus terang memang baru lihat saya tahu masalahnya dimana belum kepegang dengan tangan saya yang ada tapi saya janji begitu urusan rumah sakit yang habis liburan ini selesai kita bisa lewati masa itu saya akan beresin data supaya saya punya strategi tracking dan tracing yang benar karena data tracking tracing itu yang secara fundamental harus diberesin dulu tapi paradigma nya memang Pak Menteri paradigma nya apakah memang Anda mau mengatakan sekarang memang jangan ada yang hanya memberikan angka-angka yang bisa membuat nyaman kan masyarakat memang harus tahu angka realnya kan jadi tidak ada lagi yang mau ditutup itu paradigma yang Anda sepakat kan Pak Menteri data itu harus benar karena strategi yang kita bikin janji salah kalau datanya gak benar apapun data itu harus benar yang kedua kita gak bisa ngerjain ini sendiri tanpa modal sosial tadi modal sosial tadi dasarnya rasa percaya kalau datanya gak benar gimana orang bisa percaya? bagaimana orang bisa percaya? baik terima kasih Mbak Elina sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini kita akan tunggu tadi Pak Menteri sudah berjanji setelah ini akan langsung memperbaiki data kita akan kawal sama-sama seperti hanya teman-teman di kawal COVID juga mengawal ini sejak awal terima kasih Mbak Elina kita akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa terima kasih Mbak Elina selamat menikmati Terima kasih.